Masih terkait dengan mudik, di tahun 2019 ini pemerintah mewacanakan akan memperlakukan sistem ganjil genap kendaraan pribadi di jalan tol. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja di stasiun Solo Balapan Jawa Tengah Sabtu lalu. Pemerintah memprediksi jumlah pemudik yang akan menggunakan jalur tol tahun ini akan meningkat drastis seiring sudah beroperasinya jalur tol Jakarta sampai Surabaya. Pemberlakuan ini masih dalam bentuk wacana karena pemberlakuan sistem ganjil genap selama arus mudik maupun arus balik masih terus dibicarakan dengan sejumlah pihak seperti kepolisian dan pemda setempat. Mudik itu ganjil genap. Jadi kalau hari Senin ganjil, yang ganjil boleh naik tol, yang genap jalan biasa. Nanti selasa kebalikannya, yang genap naik tol dan yang lain jalan biasa. Nah dengan ini bisa kita pastikan ada volume yang terminates.